dia aja liat longkang kagum guys ini dikit lagi kayak Jepang lucu si Andy senam pagi pusing rumah kedai oke saya kadang-kadang gimana ya guys penasaran banget sebenarnya dengan tingkah laku abang Andy ketika di Malaysia karena abang Andy ini pertama kali ke Malaysia seperti itu sedangkan kawan-kawan yang lain ini udah dua kali ada yang udah udah kayak sering banget kayak Bang Re itu kan udah tinggal di Malaysia seperti itu Cak Lonjong udah dua kali ya kan Fikri juga udah dua kali jadi gimana gitu kan penasaran aja dengan polanya Andy ini nah disini guys kalau teman-teman mau lihat langsung ya kan lihat update-an video-video terbaru ya kan tentang Andy dan lain sebagainya itu bisa teman-teman subscribe di channelnya Ray Egg yaitu channel kedua Bang Re untuk vlognya jadi di Ray Egg ini teman-teman bisa langsung subscribe terus share video-videonya dan banyak video-video yang disajikan oleh Bang Re terutama istilahnya hal-hal unik yang terjadi pada NDTK atau Fikri dan lain sebagainya nah langsung saja saya udah menasaran guys kita play videonya let's go oke wih cantik guys ini hotel kayaknya ya selamat pagi guys pagi semuanya oke oh hotel lavender pantesan warnanya lavender ya oke oh udah mau check out oh ini berdua sama Andy Bang Re ini oke 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 senorok-senorok lah boleh tinggal dengan Bang Andy ini guys kita bisa tau ya guys ya aduh Bang Andy kan lucu orangnya oke oke enggak 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 kunci en tapi bunyi kalau enggak kunci enggak lama di dalam oke macam macam kayak gini harusnya bunyi nah atau semua begini bisa pakai enggak enggak oke oh ini kayak kalau disini tuh geria kayak geria gitu ya guys ya ini ini soalnya Nabi ini karena kalian kayak sobi abis itu Nabi mau kesini enggak maksudnya kita buat janji sama dia enak gitu jadi itu jadi agenda baru gitu oke abis itu tadi dia balis lagi ha ini kayak naik itu yang gue bilang kayaknya tempat banget ini kartu yaudah kita mau cari sim card sebab si Cui ini dia itu memakai sim card Indonesia oh gitu udah beli paket udah beli paket 50 ribu eh 50 ribu 500 ribu gila sih mending setelahnya enggak usah 500 ribu tapi beli yang disana lebih murah guys oh ini roti canek oh my god ada roti canek dia membuatnya ini masih membuat ini seronok guys asli seronok oke terapi dan bekam oke disana juga ini ya bekam ya istilahnya oke beli kartu dimana itu 99 kan ada itu juara internet pantas itu kan kartu itu digi prepet masa di tempat lain selanjutnya enggak ada disitu ini masih pagi cuy restoran kecil aja buku kak jam berapa sekarang kalau ini ini jam setengah sembilan oke apa kita ke mall sana yuk jam 2 jam jam 9 masa jam 9 ya bener jam 9 tadi tak boleh mandi malah jam ambil jam 10 atau memang sayang eh jam 10 bener wah gak tahu jam mereka enggak dicocokin mesti apa kita mau ke sana mall buka buka jam berapa belum buka pake ini aja wifiku hotspot hotspot kita itu dulu iya bener ya hotspot dulu lah iya kan makan-makan atau gimana eh senang senang ya suasananya disini guys pake ini dulu wifi itu ada rumah-rumah di depannya itu guys samping-samping itu keren banget ya tertata gitu haa datu apa digi oke baru denger nanti disitu ada maxis juga disitu semua oke ini masih jam 9 lebih ada jual sate disini guys oke 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 pusing-pusing lah kat sini ya sana ini kita di tipe mall oh deket sama mall tinggal jalan kaki dong kalau mall disana bukanya jam berapa guys ya kalau disini jam 10 ya jam 10 baru buka nanti jam 10 malam tutup oke nah ini guys the secret ya kan the secret of malaysia yang temen-temen istilahnya ya bukan temen-temen tapi aku yang gak tau gitu guys ini bisa dikatakan secret karena gak-gak semua orang bisa nge-shoot posting kayak gini nih oh ada 99 kebab enak banget kayaknya nih kesukaan saya kebab guys mantap ini kameranya banget pake gopro dia guys cantik asli gambarnya juga bagus jadi gak mau keren sih ini ini jari kartu guys bersih banget ya bersih bersih ini ini kultur shock lagi ini ini mentaliti mentaliti masyarakat lu kayak bertukum batal aja bener lah dia tuh gak suka buka buang sampah sembarangan gitu bener-bener bener sih bersih banget asli bersih banget bang Indy aja kita eh kita liat di kamera aja bersih banget apalagi orang yang disitu gitu kan kayak bang Indy aja eh gila bersih sampe bilang gila bersih gitu sayang banget sayang banget 2 kali 1 minggu bayangin tuh sampah udah kemana-mana sampah udah penuh kan iya bener ini yang kayak dibilang sampah kayaknya ada daunan nah ada daunan nah berarti ada yang nyapu ada yang nyapu bener-bener bener sih paling cuman daun gitu apa bagus itu guys kalau explore ke dalam situ bagus banget asli idahnya apa desain desain kalau desain itu mungkin inilah selera kan setiap tahun bisa berubah tidak memang kategori rumah yang ada di Indonesia itu dia tuh lurus kayak bilang ngambil untung banget dia flat ya keren nah ini ini kayak walaupun mungkin bangunannya biasa tapi ada model tapi ada model yang buat dia tuh jadi istimewa gitu mewah gitu oke kalau gue salah tolong di koreksi lah tapi menurut gue pribadi ini pribadi loh tertata itu loh guys jadi bangunan disitu ada standarnya mungkin ya lembaga kemajuan ikan Malaysia negeri 9 oh kalau menurut Tukuan sih hampir banyak yang sama sih karena ruko-ruko kan perumahan ini desain-desain bangunannya ini ini sebenarnya desain apa rumahnya tapi bagus gitu kayak tertata kita lihat waktu perjalanan daripada KLAE itu makanya teman gue bertanya kemarin apa yang wow menurut kamu Jakarta dengan Malaysia bukan membandingkan maksudnya apa yang dilihat unik gitu unik oke 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 apa gitu en belum jawab dia udah dipotong sama bangunan oke oke setoran ya kapotong deh nyari kartu tapi pusing-pusing kita akan musing lagi muter kembali lagi di tempat hijau tadi oke mana ada gitu oh my god ngapain akhirnya dan dan aduh kocak-kocak asli kocak ya Allah ya Allah kocak banget asli masuk air dia masuk air di depan sana juga ada ini serono asli hijau gitu loh guys ada pemandangan yang cantik kedai telepon gitu ya ah kontr lah kontr hape gitu toilet disewakan bukan toilet toilet iya toilet iya apa itu toilet toilet terpeter bendera dan kayak gitu oke ini bendera terus ada bendera yang gini juga Hai ini ini ada nah ini loh guys bangunannya ini lho tertata banget gitu disini kamu lihat oke ini untuk air-airnya ngalir terus ya guys ya dikit lagi kayak Jepang sih bandingin lagi dong bandingin lagi ya itu memang kayak reflek aja guys jadi kayak kita tuh kalau kita ke suatu tempat gitu pasti seperti itu jadi wow kok keren banget gitu kan ada perkampungan yang kayak ini ada kuariung ikan itu udah hampir mirip ya nih cuman dibikirkan ini kan banyak kedai oke bersih seperti ini gitu Wow keren Oke guys sudah selesai videonya dan ini Bobooy dari tadi ya boya Oke dan ya itulah tadi guys ya keseruan NDTK dan juga Bang Bang Ray ya kan ketika pusing-pusing dekat hotel mereka guys dan Masya Allah ya banyak sekali yang disampaikan oleh Bang Andy yang pertama gila bersih banget dan yang terakhir ya kan dia bilang bahwasannya gila ini hampir sama kayak Jepang gitu loh jadi yang ada di sini nih guys ya kalau ya selokan ataupun hongkang itu kalau di Jepang kan ada yang seperti kayak aquarium gitu banyak ikannya dan Indonesia juga sudah banyak yang diterapkan mereka juga meniru juga ya kan dan juga memanfaatkan longkang-longkang bukan sebenarnya longkang sih kayak aliran air kecil gitu yang ada di halaman rumah kayak God lah seperti itu tapi mereka sulap menjadi sebuah kolam ikan yang bersih yang istilahnya bisa untuk menghidupi iya kan orang-orang kampung disitu dengan adanya ikan ya seperti itu dan keren banget sih ini kultur shock ketika abang ND ini mengatakan bahwasannya wow ini keren banget gitu sampai hampir mirip dengan Jepang seperti itu jangan digigit sayang jangan digigit nanti rusak oke guys bye bye sini bye bye oke guys mungkin itu saja video kali ini dan kita akan menunggu lagi ya video terbaru daripada Bang Re di channel react ini guys jadi buat teman-teman semua yang mau keseruan daripada kelanjutan video ini langsung aja di subscribe di like dan di share videonya guys agar supaya Bang Re ini lebih semangat lagi untuk membuat video di sana oke terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai saya Pabin Udu Diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax